Halo, selamat datang kembali di channel Muhammad Dendy kali ini gue akan membahas word gak sih beli playstation portable di tahun 2020 jika sebelumnya gue pernah membahas word beli tahun 2018 kali ini gue akan membahas tentang lebih dalam lagi tentang membeli playstation portable di tahun 2020 ini jadi buat kalian yang masih mempertimbangkan membeli playstation portable menurut gue masih word banget ya playstation portable itu dibeli di saat ini sangat word banget kenapa ya, gue akan ngebahas nge-review PSP ini kali ini lebih deep, lebih dalam ya oke kenapa, pertama playstation portable itu harga bekasnya itu udah cukup sangat terjangkau ya dibandingkan dengan kalian beli Nintendo Switch, beli 3DS atau kalian ngebeli playstation vita juga yang masih tinggi banget harganya, jadi kalian jika dana kalian belum mampu untuk beli playstation vita, beli Nintendo Switch atau membeli 3DS ya, kalian yang pecinta konsol handword itu cukup ngebeli playstation portable aja itu udah cukup kalau kata gue, udah cukup banget lah karena gini ya, playstation portable itu adalah konsol game yang dukungan gamenya meskipun udah gak off lagi ya, playstation portable itu udah stop banget produksinya terakhir itu 2013 atau 14 lah kalau gak salah ya itu game yang di aplikasikan ke playstation portable ya sehingga playstation portable meskipun udah stop itu gamenya tetapi dukungan gamenya itu masih berlimpah banget, udah gitu ketersediaannya dan lagi playstation portable ini banyak banget fitur-fitur yang bagus loh seperti gini contohnya ya ini gue menggunakan namanya software yang namanya bentar ya ini kalau kalau home brawnya begini ya playstation portable ya ini gue punya seri 3000 ya seri 3000 kelebihan playstation portable sekali selain dia bisa buat main game itu banyak banget ya meskipun ini konsol dari telur banget dia bisa nyimpen foto di memory stick tapi gue gak nyimpen ya gak nyimpen fotonya udah itu playstation portable ini punya fitur untuk menyimpan musik juga mp3 gitu jadi buat buat kalian yang pecinta musik juga di playstation portable ini juga ada aplikasi yang namanya pemutar musik jadi kalau disini karena di playstation portable dia menyediakan audio jack gitu ya buat hands free atau headset jadi lengkap banget lah playstation portable ini ya sudah gitu dia bisa menyimpen video juga bisa terus kalian pun sebenarnya ada fitur yang ada di playstation portable yang mungkin kalau yang punya mana ya ada fitur UMD nya ya jadi kalian itu bisa nonton video itu via UMD universal media disk atau juga kalian bisa apa ya nge-save nge-save file-file video yang pengen kalian tonton ke PSP bisa melalui media memory stick pro2 itu bisa dicopot disini ya gue ngebahas playstation portable secara indip lebih dalam nah ini ini memory bisa dilepas bisa kalian masukin ke PC via card reader atau apapun itu kalian bisa transfer file nya ke playstation portable itulah itulah kenapa playstation portable itu masih masih banget masih bisa banget untuk apa ya ngedukung multimedia saat ini makanya gue gak berhenti-berhenti untuk bahas playstation portable oke karena disamping harganya yang sudah cukup terjangkau kalau kalian cari second nya itu 500 ribu pun udah dapet ya 400 ribu pun ada kalau beruntung jadi playstation portable ini masih worth it banget untuk dibeli karena multimedia nya itu apa banget ya dukungan multimedia nya itu walaupun ini konsol jadul ya ini jatohnya konsol jadul ya PSP siapa bilang konsol baru konsol jadul tapi untuk dukungan game nya untuk dukungan multimedia nya itu udah keren banget gitu ini capture ya ini nah jadi ada ada fitur di playstation portable namanya capture itu bisa nge-capture game kita ini gue nih ini ya ini dia bisa nge-capture pakai menu CMB gue ini beli second ya ini playstation portable gue beli second jadi ini kayaknya capture-an capture-an pemilik sebelumnya deh pemilik sebelumnya sebelum gue nah ini fitur nya oke kita akan lihat game nya ya oke masih worth banget untuk dibeli oke kita buka game nya ini karena gue masih menggunakan fast recovery ya software nya ya apalagi oke playstation portable selain itu selain dukungan multimedia bisa digunakan untuk media penyimpanan file musik atau film yang pengen kalian tonton gitu kan PSP juga masih banyak game-game yang masih seru banget loh ya ini game-game yang menurut gue masih keren-keren banget yang masih worth it lah untuk dimainin sekarang ya oke ini 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 game nya ini game nya ini game nya terlaris di PSP ya play city stories ini ada eh Liberty city stories sorry ini silent hill origins ini game dari PS2 ya diaplikasikan ke playstation portable ya ini 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 fitur-fiturnya udah gue jelasin ya oke secara dukungan game buat ya kalau buat kalian yang pengen dukungan game berlimpah game masa kini game sekarang gitu ya PS beli PSP itu tak worth it ya tidak worth it tapi kalau kalian yang masih ingin menyobain atau kangen sama PS2 gitu ya karena kan secara grafis gue sambil gameplay ya nah secara grafis juga PS PSP ini deket banget ya dengan PS2 maksudnya hampir menyamai gue gak bilang itu sama dengan PS2 tapi grafis playstation portable itu mirip banget dengan grafis yang ada di playstation 2 oke dan lagi ada fitur yang namanya online di PSP itu ada fitur online fitur online itu dengan gue belum pernah nyobain sih fitur online ini tapi katanya sih bisa sih masih ada walaupun sekarang gamers-gamers yang online menggunakan PSP itu udah pada gak ada ya udah pada beralih ke smartphone kali ya main mobile legend atau PUBG so ini ini gamenya gue coba sambil gameplay jadi menurut gue 2020 kalian masih ngincer PSP itu masih masih oke banget loh masih masih top banget untuk dimainin ya PSP portable ya dukungan game ini udah banyak banget nih udah banyak banget dukungan game yang udah diaplikasikan ke PSP baik itu turunan dari PS2 atau bagai atau baik itu game yang eksklusif buat PSP itu sendiri dan secara menu ya secara menu itu menu CMB nya mirip banget yang ada di PS3 ya kalau kalian mau quit kalau kalian main PS3 itu mirip banget dia quit quit nya sama banget dengan PS3 terus dukungan port nya oke gue akan ngebahas ini ini USB kayaknya ini buat transfer ya buat transfer data ke Playstation portable nya ini kabel LAN dulu kan masih masih LAN banget ya LAN ini ini gue quit x-back ini jack ya ini 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 AC adapter ini adapternya PSP begini adapternya gue gue PSP gue tanpa nge-charge gak bisa hidup soalnya gue udah kena AC power nya dan ini ini analog ya ini analog yang kalau kata gue sih kalau kita mainin itu mirip banget dengan analog yang ada di Playstation 2 cuman sayangnya PSP ini tidak menyertakan analog di sebelah kanan juga gitu beda sama PS Vita ya kalau PS Vita itu kiri kanan udah ada analog nya nah makanya diperbaiki di Playstation Vita ya Playstation Vita itu adalah perbaikan dari Playstation Portable udah gitu kekurangan dari Playstation Portable ini R1, R2 nya itu cuma 1 ya kalau di PS2 kita ada 2 ya ada L2 nya ada R2 nya kalau PS1 itu cuma ada R1 L1 ya nah kayak misalnya kita coba main 5 City Stories ini ya ini kita kalau suit nya itu beda dengan yang ada di PS2 nah ini kalau ganti senjata kanan kiri kanan kiri nah kalau di PS2 kan kalau San Andreas itu kan kita ini kalau kalau mengeker langsung oh ada teleponnya nah langsung ya sedangkan kalau di PSP itu sudah jadi gini fitur-fitur itu sudah di dipotong ya di PSP karena menurut gua developer game menaruh game Liberty City Stories ini ke Playstation Portable itu sudah sangat luar biasa karena ini kan game yang ada di PS2 ya diaplikasikan ke Playstation Portable jadi sangat luar biasa banget karena ini kan game home console tapi kalau menurut gua secara grafisnya ini sudah mendekati banget dengan yang ada di Playstation 2 jadi menurut gua ini sudah cukup banget meskipun ada beberapa kontrol yang dikurangin ya di Playstation Portable ini dan di PSP juga kalian bisa dipilih bisa memilih memainkan game itu dua pilihan dari UMD masih bisa ya UMD dari disk ya disk kecil itu dan bisa juga kalian memainkannya dari Memoristic Pro Duo yang di samping ini ya kalau biasanya sih kebanyakan PSP itu dibonusin dengan 16GB ya Pro Duo dan kalau menurut gua untuk PSP itu sudah cukup banget ya buat nyimpan-nyimpan game kali ya nah ini secara kayak kerennya begini ya kalau di San Andreas kan dia kayak kerennya langsung bulet gitu ya kalau ini enggak ada nah itu kelebihannya sih eh sorry kekurangan dari PSP itu ya tapi kalau secara grafis meskipun ada penurunan kualitas dari Playstation 2 tetapi secara grafis ini ini mendekati kok dengan Playstation 2 sangat mendekati buat kalian yang belum yang memang kangen banget buat main PS2 itu layak banget untuk ngebeli Playstation so Playstation portable yang terbaik itu seri apa bang? kalau menurut gua pribadi secara layarnya terima kasih